Terima dengan putusan hakim, terdakwa penyebar berita hoax dan aktivis anti-masker menyerang ketua majelis hakim di ruang persidangan pengadilan negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Terdakwa penyebar berita hoax sekaligus aktivis anti-masker Yunus Wahyudi tiba-tiba naik ke atas meja hendak menyerang ketua majelis hakim. Tindakan itu dilakukan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Upaya penyerangan berhasil digagalkan polisi yang berjaga di dalam ruang persidangan. Terdakwa pun langsung diringkus. Kalau yang memberatkan itu tadi salah satunya menyerang dari menyerang jaksa penutup umum ya. Yang kedua dia sering keluar-keluar ya. Kalau majelis hakim memang seperti kewenangannya ya sudah disampaikan tadi di depan persidangan bahwa dengan pemilaan kami selaku penasih tukum yang diabaikan sehingga tuntutan jaksa penutup umum yang dikabulkan. Jadi kepada rekan-rekan KPJ khususnya tolong tahan diri tidak usah buat kekisruan apalagi keonaran di dalam ruang persidangan maupun di dalam persidangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saudara terdakwa langsung dibawa ke lapas kelas 2A Banyuwangi. Sejumlah pendukung terdakwa yang berada di luar sidang pun diminta untuk tenang dan membubarkan diri. Sebelumnya saudara terdakwa yang mengklaim tidak percaya COVID-19 ini mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Genteng. Selain itu saudara, terdakwa juga kerap membuat pernyataan di media sosial atas ketidakpercayaannya terhadap COVID-19. Terdakwanya mau naik ke meja itu sudah ditarik sama polisi. Sudah ditarik sehingga tidak sampai mengenai daripada hakim.